KKB Papua bakar rumah pendeta Laos Kogoyang Setelah melakukan penembakan terhadap Raka Jamaludin di area PT Matra Tunggal Teknik atau PT MTT di Kampung Kago, Distrik Ilagang, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat 19 Mei 2023 lalu, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan teror kepada masyarakat. Teror yang dilakukan oleh KKB Papua tersebut dilakukan pada Sabtu 20 Mei 2023. KKB Papua membakar rumah milik pendeta, pendeta Laos Kogoyang dan Daniel Emba di Kabupaten Puncak. Rumah semi permanen itu dibakar habis. Tak hanya itu, KKB Papua juga menembaki Tower Betos. Dikutip dari Tribun Papua, Kabir Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan aksi pembakaran rumah pendeta itu dilakukan oleh anggota KKB pada sore hari. Sekitar pukul 15.30 IB. Aksi pembakaran itu diketahui oleh warga setelah melihat adanya kepulan asap warna hitam. Warga kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Ilaga. Bahwa ada asap hitam, kemudian melaporkan ke piket Polsek Ilaga, Ujar Beni. Petugas yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Ilaga, Ibda M. Mara, langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Saat tiba di lokasi, api sudah melahap seluruh bagian rumah. Petugas tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki alat pemadam api ringan atau apar maupun mobil pemadam. Satu jam kemudian, barulah api dipadamkan karena kendala tidak adanya alat pemadam api ringan atau apar dan mobil damkar, ucap Beni. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai 300 juta. Saat ini, Satres Krim Polres Puncak masih melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti serta meminta keterangan para saksi untuk memastikan penyebab kebakaran yang terjadi tandasnya. Sementara itu, Juru Bicara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau TNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Sebi Sambom mengklaim pihaknya lah sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas pembakaran rumah pendeta tersebut. Menurutnya, pembakaran rumah warga itu dilakukan sebagai bukti kalau perang antara TPNPB OPM kontra aparat keamanan masih berlanjut. Perang masih berlanjut, Ujar Sebi, Senin 22 Mei 2023. Monteda. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!